LSI Denija merilis hasil survei terbaru terkait peta konstelasi politik di Pilpres 2024 mendatang. Tak hanya calon presiden atau capres saja, ia juga merilis sosok calon wakil presiden atau cawapres yang kini menjadi rebutan. Ada pun terdapat lima variabel yang menjadi pertimbangan utama dalam pemilihan cawapres. Kelima variabel itu adalah tambahan elektabilitas, kuasa tiket atau ketua umum partai, tokoh dari ormas besar, pengalaman pemerintahan, dan jaringan sumber dana. Delapan nama cawapres yang diuji adalah Agus Harimurti Yudhoyono, Tahaye, Air Langga Hartarto, Erik Thohir, Hovifah Indar Parawansa, Mahfud MD, Muhaimin Iskandar, Said Akil Siraj, dan Sandiaga Uno. Dari kedelapan nama tersebut, kata Aji, Air Langga Hartarto merupakan cawapres dengan indeks tertinggi karena memenuhi paling banyak tiga variabel, yaitu kuasa tiket ketum partai, pengalaman pemerintahan, dan jaringan sumber dana. Di bawah Air Langga Hartarto, ada lima cawapres yang memenuhi dua dari lima variabel, yaitu Sandiaga Uno, Erik Thohir, Mahfud MD, Hovifah Indar Parawansa, dan Muhaimin Iskandar. Sementara itu, cawapres yang hanya memenuhi satu variabel saja adalah Ahaye dan Said Akil Siraj. Sebagai informasi, survei LSI Dini Jaya dilakukan pada 3 Mei sampai 14 Mei 2023 melibatkan 1.200 responden di seluruh Indonesia, dengan rentang usia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Pemilihan sampel dilakukan melalui metode random sampling dengan cara tatap muka. Marine of Error Survey diperkirakan 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, share ya!